Kenapa? Baru Budur masih menggunakan pengecekan ketat. Kemarin yang sudah lapor, Suluraya. Yang di Suluraya. Termasuk Suluraya itu semua. Sekitar ini. Sehat lagi. Enggak, tadi barusan Pak Bupati konfirmasi ke saya, sudah masuk televisi, Kabupaten Semarang lockdown, tadi saya sampaikan, saya cross-check ke Pak Bupati, Pak Bupati sudah menyampaikan, tidak, dia hanya meliburkan anak sekolah, dan ini kita rapikan semuanya, agar seragam seluruh Jawa Tengah, agar sama, dan Pak Bupati sudah setuju. Yang kedua, terkait dengan penundaan acara hari ulang tahun. Itu saja. Jadi, tidak lockdown. Setelah di Solo yang masukkan, kan Semarang dan Pak Cilang, Pak, apakah juga akan ada status kejadian luar biasa, diubu atau wakannya yang baru? Ya, nanti kita akan ikuti perkembangannya. Dari Magelang, ilaporkan, per hari ini adalah satu dalam, berubah-ubah yang kecepat, anggapannya Pak Bupati dari Pak Bupati? Ya, kita akan dinamis mengikuti saja. Pokoknya semua akan bergerak dengan cepat, dan keputusan akan diambil. Maka dari tadi malam sampai hari ini juga, kita akan selalu mengikuti perkembangannya, untuk kita ambil. Kalau kemudian nanti kita hasil trackingnya, ini sudah kemana-mana, bukan tidak mungkin kita akan melakukan tindakan serupa. Cukup ya? Baik. Ada di, sekarang di Karyadi ya? Di Karyadi. Satu. Kondisinya sudah sepuh. Kalau terkait dengan konfit, belum, belum ada hasilnya. Tapi sudah dilakukan tes tinggal kita tunggu hasilnya. Termasuk PDP. Kemarin sakitnya apa ya Pak Yudhi? Komplikasi ya? Jantung. Apa itu Pak? Ya. Begitu cerita. Jadi, saya juga sudah dapat WA-nya itu, maka pertanyaan ini bagus, kita bisa mengklarifikasi. Begitu teman-teman. Terima kasih atas semuanya. Jaga kesehatan, terus bersemangat untuk memberikan informasi yang paling baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.